Intro Pemirsa keberadaan toko modern terutama yang berjaringan sejak lama menjadi perbincangan di kalangan masyarakat bahkan Pemkot dan Pasar sempat melakukan penataan toko modern dengan mengeluarkan perwali nomor 9 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern namun sejalan dengan perkembangan regulasi yang ada kini keberadaan toko modern tidak bisa dibendung lagi Kondisi ini menjadi perhatian jajaran Komisi 3 DPRD dan Pasar bahkan dalam rapat kerja dengan 3 OPD yakni Desperindak, Dinas Pertanian dan Dinas Perizinan muncul pertanyaan tentang upaya Pemkot dan Pasar dalam membendung menjamurnya toko modern Anggota Komisi A, Ana Agung, Sesurutangurah Putra mengatakan keberadaan toko modern yang tak terbendung ini dinilai merugikan pedagang lokal pihaknya sangat merasakan dampak dari menjamurnya toko modern ini Pernyataan serupa juga dilontarkan Ketua Komisi 3 Eko Supriyadi politisi PDIP ini mengatakan saat ini cukup banyak muncul toko-toko kecil yang buka 24 jam mereka ini sampai menyebar di ganggang kecil jam operasionalnya 24 jam ini dinilai akan mematikan usaha lokal terhadap kondisi ini Kadis Perindak dan Pasar Sri Utari yang ditemui di selaslah operasi pasar di Pasar Bandung selasa 30 Agustus mengakui saat ini dengan regulasi yang baru pihaknya tidak bisa melakukan penertiban pembangunan toko modern karena dengan keluarnya Undang-Undang Omnibus Law semua kewenangan ada di pusat pemerintah daerah tidak lagi perlu mengeluarkan izin-izin terkait pembangunan toko modern Asmara Putra, Balipos Terima kasih telah menonton!